Intro Presiden Jokowi Dodo meminta kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara agar ada groundbreaking atau peletakan batu pertama setiap bulan di wilayah Nusantara. Jokowi berharap dengan kebijakan ini akan mendorong percepatan pembangunan IKN Nusantara. Presiden Jokowi Dodo meminta kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara agar ada groundbreaking atau peletakan batu pertama setiap bulan di wilayah Nusantara. Permintaan tersebut Jokowi sampaikan ketika ia menghadiri groundbreaking Hotel Fasanta di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Jokowi berharap dengan kebijakan ini akan mendorong percepatan pembangunan IKN Nusantara. Jokowi pun memastikan bahwa dirinya telah dijadwalkan untuk hadir setiap bulan di IKN Nusantara demi melaksanakan peletakan batu pertama secara rutin. Jokowi turut menyampaikan apresiasi kepada para investor yang telah berinvestasi di Ibu Kota Pengganti Jakarta tersebut yang mengklaim investasi tersebut pasti tak akan sia-sia. Jokowi tengah berada di IKN sejak 21 September untuk melakukan serangkaian kegiatan. Salah satunya adalah peletakan bila pertama Istana Garuda, peresmian pembangunan pusat pelatihan tim nasional, peresmian pembangunan pusat peresmian mentawir hingga peletakan batu pertama RS Abdi Waluyo. Percepatan pembangunan ini juga bersamaan dengan pengucuran dana sebesar 20 triliun rupiah dari pengusaha-pengusaha Indonesia. Kesepuluh taipan itu adalah Konsorsium Nusantara Pimpinan Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan. Salah satu buah investasi mereka yang sudah diresmikan Jokowi adalah Hotel Nusantara IKN. Selain Aguan, ada Salim Group, Sinar Mas Group, Beritu Pasifik, Mulia Group, Pulau Intan, Adaro, Kawan Lama Group, serta Alfamart Group.